Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Pernah kepikiran nggak, apa sih makna sebenarnya dari gelar haji? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Gelar ini bukan hanya sekadar sebutan, tapi memiliki makna yang sangat mendalam dan penuh dengan nilai-nilai spiritual. Gelar haji itu didapat setelah seseorang berhasil menunaikan ibadah haji ke Mekah. Ibadah haji sendiri adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang mampu, baik secara fisik maupun finansial. Tapi, bukan cuma sekadar gelar lho, ada nilai-nilai mendalam di dalamnya. Gelar ini mencerminkan perjalanan spiritual yang penuh makna dan transformasi diri yang luar biasa. Pertama, gelar haji itu nunjukin kalau seseorang udah berhasil memenuhi salah satu rukun Islam, yaitu ibadah haji. Ini adalah pencapaian besar yang menunjukkan ketaatan dan komitmen seseorang terhadap agamanya. Perjalanan haji ini bukan cuma soal fisik, tapi juga perjalanan spiritual. Banyak yang merasakan kedamaian batin dan kedekatan yang lebih dalam dengan Tuhan selama menjalani ibadah ini. Biasanya, mereka yang udah berhaji punya pengalaman batin yang luar biasa dan perubahan diri yang besar. Mereka seringkali kembali dengan perspektif baru tentang hidup dan tujuan mereka. Kedua, gelar haji nunjukin komitmen seseorang sama agamanya. Ini bukan hanya tentang perjalanan fisik ke Mekka, tapi juga tentang persiapan mental dan spiritual yang panjang. Banyak orang yang berusaha keras, nabung bertahun-tahun, supaya bisa berhaji. Mereka menunjukkan dedikasi yang luar biasa dan ketulusan hati dalam mencapai tujuan ini. Pengorbanan ini nunjukin dedikasi yang tinggi dan ketulusan hati. Mereka rela mengorbankan banyak hal demi bisa menunaikan ibadah haji. Selain itu, gelar haji juga bawa tanggung jawab sosial. Seorang haji diharapkan bisa jadi contoh di masyarakat, punya akhlak yang bagus, dan selalu berbuat baik. Mereka jadi panutan buat orang lain dalam menjalani hidup sehari-hari, sesuai ajaran Islam. Gelar ini membawa harapan bahwa mereka akan terus menunjukkan perilaku yang baik dan menjadi teladan bagi orang lain. Mereka jadi panutan buat orang lain dalam menjalani hidup sehari-hari, sesuai ajaran Islam. Dengan gelar ini, mereka diharapkan bisa memberikan bimbingan dan inspirasi kepada orang lain. Di masyarakat, gelar haji juga sering dianggap sebagai simbol kehormatan. Orang-orang biasanya menghormati mereka yang bergelar haji, karena dianggap udah berhasil melakukan sesuatu yang istimewa. Orang-orang biasanya menghormati mereka yang bergelar haji, karena dianggap udah berhasil melakukan sesuatu yang istimewa. Gelar ini membawa kebanggaan tersendiri bagi yang memilikinya. Tapi ingat ya, gelar haji itu bukan akhir dari perjalanan spiritual. Justru, ini awal dari komitmen yang lebih besar untuk terus hidup sesuai nilai-nilai yang dipelajari selama berhaji. Mereka diharapkan untuk terus memperbaiki diri dan menjalani hidup dengan lebih baik. Jadi, kalau kita ketemu seseorang yang bergelar haji, mari kita ingat, kalau di balik gelar itu ada cerita perjuangan, pengorbanan, dan perubahan. Mereka telah melalui banyak hal untuk mencapai titik ini. Kita bisa ambil inspirasi dari mereka untuk lebih dekat sama Tuhan dan jadi pribadi yang lebih baik. Mari kita jadikan mereka sebagai contoh dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk selalu mencari inspirasi dan belajar dari pengalaman orang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten inspiratif lainnya. Kami akan terus menghadirkan konten yang bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan teruslah mencari inspirasi dalam setiap langkah hidup kalian. Terima kasih telah menonton.